Mindset punya seorang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus bergerak, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Budaya Silahkan Bang, berkenan namanya Bang Saya Muhammad Salwa Rudy, Ketua Komunitas Pekan Baru Budaya Hari ini kan lagi, bukan ke-17 Bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Bapak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa Allah Baru 70% kayaknya Jangan disisakan 30% Bapak dipinjam mimpi kalian Iya, kayaknya semangat Jadi jawabnya kalau bisa dengan gerakan Karena bisnis itu tanpa action Itu hanya menjadi geologi Jadi bagi yang nanti jawab salam Saya ajak sama-sama bergerak Jadi kalau bilang apa kabar Kawan-kawan semua Mungkin lebih enak ya Saudagar-saudagar semua Setuju ya, kita panggil saudagar semua Maka jawabnya adalah Alhamdulillah tangannya begini Luar biasa begini Allah wakbar kita angkat tangan dua-dua ya Bisa ya, kita coba biar agak semangat ya Apa kabar saudagar semua? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Sekali lagi, lebih powerful dan lebih bersemangat Apa kabar saudagar semua? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam Kepada beginda Rasulullah SAW Allahumma salli ala muhammadin wa lalimhammad Salamu alaikum yaa suha Pada kesempatan pagi hari ini Saya merasa sangat berbahagia sekali Bertemu dengan orang-orang hebat Orang-orang pilihan Para saudagar insya Allah akan menjadi pengusaha Kususus muhammadin Amin Yang akan menjadi Abdurrahman Biauf Amin Yang menjadi konglomerat muslim Amin Yang akan membantu dakwah Islam Amin Untuk perjuangan umat Amin Amin Bicara masalah kaya Sebetulnya banyak orang bisa menjadi kaya Menjadi owner bisnis Tetapi menjadi seseorang Yang kaya sekaligus dermawan Ini menjadi tugas penting kita Dan saya selalu kalau diminta Untuk acara seperti ini Saya ingin mengajak kepada Para pengusaha itu bukan sekedar kaya Tapi dermawan Bukan sekedar dia kaya Tapi punya semangat berbagi Dan salah satu hadirnya saya Dawa sempatannya ingin berbagi sebetulnya Berbagi pengalaman Berbagi tentang kekuatan mindset Jadi Kalau kita memahami Kekuatan mindset ini Kita akan paham Kenapa kemudian Jazirah Arab itu bisa berubah Menjadi Satu generasi yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai khayurullah Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali dengan mengatakan Jadi ada kekuatan mindset Yang luar biasa Yang merupakan generasi Yang pada saat itu Bisa dikatakan sangat tertinggal Dari perangkat Bahkan mereka adalah umihi Umihi itu adalah generasi yang Mutah huruf Jadi masyarakat Jazirah Arab ini unik Sering dikunjungi oleh berbagai negara Untuk perdagangan Bisnes yang begitu luar biasa Tetapi Masyarakatnya Mutah huruf Tapi generasi Mutah huruf ini Kemudian berubah Menjadi generasi yang terbaik Dengan datangnya Al-Islam Datangnya Seorang Nabi dan Rasul Yang sangat luar biasa Datang Seorang pemimpin Seorang pengusaha Sekaligus juga Seorang Nabi dan Rasul Yang memiliki tiga kriteria Yang pertama adalah Dia Mampu berimpati Tentang kondisi Yang kedua Dia mampu memberikan solusi Kepada umat Dan yang ketiga Mempunyai Rohumfirwahim Kasih sayang Yang sangat Sangat Mencintai umatnya Hingga di akhir kehidupannya Dia mengatakan Pemaci 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 Kita disuduk oleh Begini Rasulullah S.A.W Oleh karena itu Pernah satu ketika Para sahabat itu Bertanya Tentang siapa Sebetulnya Yang paling dekat Kepadamu Ya Rasulullah Siapa yang disebut dengan Saudaramu Itu ya Karena Rasulullah Seringkali menceritakan Tentang saudaranya Di akhir zaman Bukankah kami ini Saudaramu Ya Rasulullah Bukan Kalian semua Adalah sahabat Saudaraku adalah Orang-orang yang Tidak bertemah Bertumpul dengan Tetapi mereka Mencintai Dan senang Kepada Selamat Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Saya ingin mengajak kita semua Untuk menteratani Rasulullah Bagaimana Kemudian Kekuatan mindset itu Mampu merubah Satu Generasi Hari ini Kita akan berbicara tentang Mindset bisnis Kodak Ya Saya ingin tanya dulu Siapa yang sudah punya bisnis Angkat tangan dulu Siapa yang baru Mau memulai bisnis Angkat tangan Ya Ya ini kita lihat Alhamdulillah 70% nya Sudah punya bisnis Jadi dialognya Akan berbeda Nanti ya 30% nya Baru Akan memulai bisnis Walaupun mungkin Ada yang Mengatakan Ya baru memulai bisnis Walaupun bisnis Sudah cukup besar Ada yang begitu Baik dalam kesempatan ini Saya akan memulai dengan Satu Contoh yang sangat Sederhana Tentang Kekuatan mindset Jadi sebetulnya Kalau mindset ini Saya ingat Doktor Renauka Sali Di tahun 99 Kalau gak salah saya Saya mengikuti Seminar bersama beliau Dia mengatakan Entrepreneurship is a mindset Dia menyimpulkan Tentang Apa itu Entrepreneurship Atau entrepreneurship Dia mengatakan Kesimpulannya satu kalimat Yaitu mindset Saya saat itu Tertarik dengan Satu kalimat Yang sederhana ini Dan Akhirnya memahami Kekuatan mindset itu Sama luarnya Saya Saya Ambil contoh Sederhana Ada yang tahu robot Kalau yang menjadi polisi itu Apa namanya Robocop Menjadi petarung Itu namanya Iron Man Menjadi mobil Transformer Ada yang menjadi pelayan Di mana Di Korea Di Jepang Jadi pelayan itu Robot Menemersikan rumah Mencuci piring Sekarang robot Robot-robot pintar Sangat luar biasa Pertanyaan saya Apa yang menyiapkan robot Bisa menjadi polisi Apa yang menyiapkan robot Bisa menjadi pejuang Atau petarung Atau menjadi Apa saja Dan termasuk menjadi pelayan Ada yang bisa jawab Ya Proses Proses Yang lain Lebih spesifik Apa yang menyiapkan dia Komodial Menjadi seperti itu Ini peti Pertanyaan yang sangat Mendasar Ya mindset itu Untuk manusia Itu apa yang saya lihat Kesimpulannya ke sana Programnya Programnya Ya Betul Yang lain Yang lebih spesifik lagi Microchipnya Sistemnya Semuanya sebenarnya Sama Tapi intinya adalah Sesuatu yang dimasukkan Ke dalam Robot Program jadi apa Terima kasih Terima kasih